KAMIS 24 FEBRUARI KAMIS 24 FEBRUARI KAMIS 24 FEBRUARI Empat tersangka telah ditetapkan, dua perempuan berinisial NH dan IR, serta pasangan yang mengaku suami istri, ER dan SM. Sementara 13 anak sudah dikembalikan ke orang tuanya, dan 4 anak masih dirawat di rumah perlindungan sementara anak bambu apus Jakarta Timur. Termasuk bayi bernama Bombom, yang diberi Riklona-Klona Sepam, obat penenang yang distribusinya sangat terbatas. Pengaruh obat ini sangat kuat. Riklona Sepam akan menjangkau syaraf pusat sehingga memberi rasa tenang dan melemaskan otot. Pada orang dewasa, efek sampingnya tidak terlalu besar. Namun pada bayi, obat penenang ini dapat merusak syaraf otot dan lambung. Apalagi pengaruh obat ius, itu sudah pasti otak yang masih baru berkembang, yang masih rapuh, itu langsung lanjut pengaruh obat iusnya itu. Selesai kan? Kalau toh hidup, ya itu, dia nggak akan optimal, dan prediksi saya ya pendidikan akan terhambat, dan akhirnya jadi kriminal, gedenya. Ini sudah bisa dilihat kok, kecuali ada intervensi psikologis, intervensi edukasi, intervensi kesehatan, intervensi gizi, intervensi komunikasi, intervensi medis, banyaklah intervensinya sebelum masa sekolah. Hingga pertengahan 2015 lalu, anggap pengaduan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI belum mengalami penurunan signifikan. Anak sebagai posisi terlemah dalam struktur keluarga, terpapar kekerasan ketimbang mendapat perlindungan dari orang-orang terdekatnya. Ada strukturnya, jenjangnya, jadi harusnya anak tuh nggak bisa, nggak akan terekspos oleh kekerasan kalau fungsi-fungsi ini berjalan. Makanya dulu ya, Bu Yohana bilang nggak jalan nih, undang-undangnya nggak jalan. Sebetulnya bukan nggak jalan dulu, bukan hukumnya aja, tapi nggak jalan si enam pilar ini. Orang tua, keluarga, masyarakat, penda, pemerintah pusat, sama negaranya nggak jalan, nggak sinkron untuk bisa menjamin si kondisi anak ini. Anak-anak yang dipaksa atau diajak bekerja sejak usia dini, cenderung meniru pola perilaku dan cara bekerja yang mirip dengan orang tua atau pengasuhnya. Meski dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah ekonomi orang tua, bekerja sejak usia dini akan merampas hak bermain anak. Anak itu kan tahunya saya makan, saya lapar, saya makan. Saya sakit, saya berobat. Tahunya kan saya ngantuk, saya tidur. Nah, bagaimana kemudian tantangannya dinas sosial ini memberikan pemahaman kepada anak tentang jangka panjangnya. Bahwa mereka tidak hanya sekedar dapat makan hari ini, tidur hari ini. Eksploitasi anak hingga perdagangan orang merupakan pola berulang yang tak pernah habis. Anak seringkali dijadikan komoditas penarik simpati demi belas kasih berupa materi. Enggak ada sih, enggak ada penembakannya seolah ekonomi. Hanya itu kok. Dan ketiga maupun untuk bekerja yang lain. Karena enggak punya kompetensi. Kemudian yang ketiga itu karakter malas. Itu ada juga. Memutus rantai ini diperlukan dukungan aktif masyarakat dengan melapor dugaan kekerasan anak maupun eksploitasi anak. Sementara penegakan hukum harus tegas agar memberi efek jerah. Nur Indah, Muhammad Alvareza, melaporkan untuk NET.